Pada saat musim penghujan, biasanya tanaman akan lebih mudah terserang jamur atau cendawan. Bukan hanya saat musim hujan saja. Jika tempat dan media tanam terlalu lembab atau basah, juga bisa menimbulkan jamur atau fungi. Jamur ini bisa menyebabkan kebusukan pada akar, batang serta daun, dan akhirnya membuat tanaman menjadi mati. Untuk mencegah dan mengatasi jamur yang menyerang tanaman, perlu dilakukan penyemprotan fungisida. Banyak sekali merek fungisida yang beredar di pasaran. Salah satunya adalah ditan. Ditan adalah fungisida protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, berwarna kuning ke abu-abuan, untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai. Kentang dan kedelai. Bisa juga untuk tanaman perkebunan lain dan tanaman hias. Cara penggunaan ditan. Semprotan harus ditujukan kepada semua bagian tanaman secara merata. Penambahan 2-4 ml. Latron 750 L per 10 liter larutan. Sangat dianjurkan untuk mendapatkan hasil pengendalian yang lebih sempurna. Terutama pada musim hujan. Untuk tanaman pangan, penyemprotan akhir adalah seminggu sebelum tanaman dipanen. Untuk dosis, waktu dan cara aplikasi, bisa sobat lihat pada tabel berikut ini. Ini dia serbuk fungisida ditan, berwarna kekuningan. Cara penggunaannya pun cukup mudah. Sobat hanya tinggal mencampurnya dengan air. Sesuai dosis yang diajurkan. Kemudian semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang fungisida ditan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.